Sedara Kejaksaan Agung kembali menahan satu orang tersangka dalam pengembangan kasus korupsi proyek BTS Kominfo. Satu orang pihak swasta yang jadi tersangka ditahan di Rutan Salem, Bajakarta. Kejaksaan Agung mengungkapkan temuan baru terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi penyediaan infrastruktur BTS. Serta infrastruktur pendukung dari bakti Kementerian Kominfo di tahun 2020-2022. Atas proyek yang menyebabkan kerugian negara hingga 8 triliun rupiah ini, Kejaksaan Agung kembali menambah datar tersangka dari pihak swasta. Sebelumnya, Kejaksaan Agung sudah menahan enam orang tersangka, termasuk Menteri Kominfo yang juga Sekjen Partenas dan Joni Giplate. Mau kabur kemana Pak? Apa saatlah bilang tidak terkait, tapi terlibat. Memanggil saudara YUS, selaku bidang terutama PT BUP, sebagai saksi di mana selaku bidang terutama PT BUP yang bersabutan ditunjuk untuk menyediakan panel surya sistem Dalam proyek pengasaan infrastruktur BTS 4G, paket 1 sampai dengan 5. Diduga di dalam penyediaan perangkat ini terdapat indikasi tindak-tindak yang dilakukan oleh YUS bersabutan bersama-sama dengan tersangka lain yang telah kita tetangkan lebih dahulu. Setelah kita melakukan pemeriksaan secara intensif, penyedia telah menemukan alat kegiatan cukup, sehingga padahal ini juga yang bersambutan kita naikkan statusnya sebagai pesantar. Dan selanjutnya kita lakukan penahanan di Rutan Salemacapan Kejaksaan Agung.